Intro Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Polri Press Sisi bersama dengan saya, Celia Aleksandra pada pagi hari ini. Pemirsa tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pengawasan belekat guna mewujudkan Polri yang presisi. Dalam mewujudkan program transformasi menuju Polri yang presisi, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo mengeluarkan perkap nomor 2 tahun 2022 tentang pengawasan belekat di lingkungan Polri. Lalu seperti apa implementasinya dan bagaimana kaitannya dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri? Jadi kita akan membahas ya pagi hari ini pemirsa dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Selamat pagi Pak. Kemudian narasumber kita yang pertama ada Brigjen Paul Agus Wijayanto SH SIKMH Karawaprov di program Polri. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Kemudian juga ada Profesor Doktor Albertus Wayu Rudanto MSI Komisioner Kampolna. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Lina. Kemudian juga hadir bersama dengan kita pengamat sosial ada Dr. Devi Ramawati M. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, Divisi Propam Polri mengoptimalisasi pengawasan belekat guna memastikan setiap anggota Polri mematuhi etika dan standar perilaku yang telah ditetapkan. Bisa dijelaskan Pak bagaimana mekanisme pengawasan belekat di tubuh Polri Pak? Terima kasih terkait dengan mekanisme pengawasan di tubuh Polri. Bapak Kapolri telah mengeluarkan perkap peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri. Jadi selaku atasan wajib melaksanakan pengawasan terhadap para buah. Pengawasan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kemudian kewajiban atasan itu mengecek, mengecek mulai dari mengarahkan sampai dengan mengevaluasi. Jika nanti ditemukan ada pelanggaran, atasan melakukan pembinaan, pembimbingan sampai dengan penegahan. Jika itu tentang disiplin kodetik masuk ke propam, jika itu pidana masuk ke penyidik di baris krim atau di res krim. Selanjutnya, jika atasannya tidak melaksanakan pengawasan, itu juga kena pasal juga. Itu pasal 9 perkap nomor 2 tahun 2022 sudah mengatur. Demikian. Sehingga memang pengawasan itu harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diamanakan undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu berjalan sesuai rulunya. Oke Pak, sangat menarik. Saya mau coba ke Pak Wayu dulu Pak. Pak Wayu, bagaimana kemudian Kompolnas melihat pelaksanaan waskat atau pengawasan melekat di institusi Polri sendiri? Terima kasih Mbak Lia. Jadi posisi Kompolnas, kami ini sesuai menang undang-undang 2002 itu pengawas fungsional pengawas eksternal. Kami berada di bawah presiden untuk mengawasi Polri. Sementara yang mengawasi Polri itu ada internal dan eksternal. Salah satu pengawasi internal itu adalah propam. Sehingga kami mengawasi propam. Itu termasuk bagian dari tugas pokok kami. Kami lihat memang soal pengawasan melekat ini menjadi sangat penting. Karena dinamika tugas anggota Polri ini kan tidak bisa hanya dilihat secara jenjang secara panjang. Dia harus selalu terkait dengan tugas dan sangat dinamis sekali. Oleh karena itu, posisi pimpinan pada level apapun, mulai dari Kapolri sampai bawah ke pimpinan regu, itu menjadi penting. Nah, kami Kompolnas melihat itu menjadi efektif kalau pengawasan berjenjang yang disebut tadi oleh Pak Agus Pengawasan Melekat, itu terimplementasi. Sepanjang itu tidak terimplementasi, maka yang terjadi pasti banyak masalah. Sehingga kami awasi terus dan kami lihat, sampai yang kami lihat misalkan ketika ada demo, itu teman-teman propam ke tinggal. Artinya, mulai dari hal yang organisasi, struktur, sampai perilaku yang sangat rutin, itu diawasi. Dan menurut saya, itu penting untuk kita pantau terus, kita lihat terus. Sepanjang saat ini, kami lihat status atau tugas pokok dari propam masih konsisten. Oke, sangat benar ya Pak, kita membahas dengan propam ini, kemudian juga waskat, melekat. Tapi secara teknis sebenarnya Pak Agus, ini seperti apa alur pelaksanaan pengawasan melekat di internal Polri, Pak? Kalau di internal Polri, itu untuk pengawasan internal Polri itu ada dari Pak Itwasum, kemudian dari Bareskrim, itu ada Biro Wasidik. Kemudian dari propamnya, itu adalah Pak Yanduan, itu ada tiga. Dari Itwasum, Bareskrim, dan di propamnya adalah pengawasan internal seperti yang disebutkan Pak Profesor Wahyu tadi. Bahwa kita melaksanakan pengawasan sebuah bidang masing-masing. Kalau secara umum adalah Itwasum, koordinator, kemudian secara penegaan hukum, ini adalah Wasidik, Bareskrim, itu pengawasnya. Kemudian kalau perilaku, disiplin, sikap, etika moral, norma, perilaku personil, perbuatan sikap, itu dari di propam. Jadi, secara sinergi kita melakukan itu, kemudian kita pastikan Satker-Satker juga bisa melaksanakan sesuai perkap nomor 2 tahun 2022. Mulai dari atasan, memberikan arahan, kemudian dari arahan, inspeksi, asistensi, sampai dengan supervisi dan evaluasi. Untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai ruang yang ada. Oke, sangat menarik ya Pak ya. Tapi kita akan melihat bagaimana pandangan kemudian dari pengamat sosial. Bu Devi, saya mau tanya nih, bagaimana Anda melihat dampak langsung kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengawasan melekat di tubuh Polri saat ini? Ya, kalau kita lihat catatan paling tidak dari semenjak 2020, 2021 dan sampai hari ini ada hal yang menarik dari proses pengawasan ini. Kenapa? Pengawasan itu kan layaknya jantung, karena jantung itu kan tugasnya adalah mengalirkan darah yang isinya oksigen. Yang paling hebat menurut saya dalam hal ini yang sudah diakui dunia, kinerja Polri di masa paling sulit yang dialami planet bumi, yaitu pandemi, adalah bagaimana pengawasan ini bukan hanya ketika secara fisik tim pengawasan seperti Propam hadir pada saat ini mau, tapi tanpa adanya kehadiran fisik, imunisasi dari spirit pelayanan masyarakat itu sudah terjadi. Buktinya apa? Kenapa kemudian Polri diundang OECD pada tahun 2022 untuk mempresentasikan, kok bisa ya urusan pandemi di Indonesia itu berkurang luar biasa, tapi polisi menjadi salah satu inti dari perjuangan jihad terhadap pandemi. Di negara lain tidak terjadi. Karena uniknya di Indonesia, kepolisian itu bukan hanya mengurusi urusan tanda kutip kejahatan, tapi urusan pandemi, urusan kasus mulut dan kuku hewan, belum lagi hal-hal lain yang menunjukkan apa. Proses pengawasan ini sudah menjadi DNA di dalam setiap diri personal kepolisian, sehingga apapun programnya mereka sudah mampu untuk menjalankan dengan baik, yaitu apa? Berinteraksi secara humanis dengan masyarakat tanpa perlu ada secara nyata, secara fisik para pengawas baik itu sifatnya internal maupun eksternal. Terbukti misalnya berkat teman-teman kepolisian, kita ambil contoh paling kompleks di Polda Metro Jaya dengan ada program Kampung Tangguh Jaya misalnya, itu aparat kepolisian yang mampu membuat penurunan perkembangan COVID-19 itu hingga 63 persen. Belum lagi hadiah bagi ulang tahun RI pada tahun 2021, dari yang DKI hanya 33, sekian persen, tiba-tiba bisa menjadi 100 persen hanya dalam dua minggu. Itu artinya apa? Para aparat kepolisian sudah dikomandui dengan semangat pengawasan yang juga humanis, yang artinya sifat pengawasannya itu bukan hanya bersifat penghukuman, tapi pembinaan dan juga memastikan setiap insan pori itu serius untuk melakukan pendekatan pemolisian modern, yaitu apa? Tidak bekerja sendirian dengan gaya represif. Itulah kenapa Indonesia mendapatkan apresiasi DOECD, karena polisinya berbeda dengan polisi di negara-negara lain yang menggunakan pendekatan represif di masa paling sulit yaitu pandemi. Di kita, polisi kita itu dengan semangat persuasif, bergandengan tangan, yang artinya apa tadi? Pengawasan sudah berhasil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri setiap insan pori. Oke, sangat menarik. Ini artinya, Bang Bang, kalau misalnya kita lihat pengawasan melekat pori ini tidak hanya berfokus sama internal institusi saja, namun juga berfokus kepada kepentingan publik. Kita akan bahasnya lebih lanjut nanti. Usai jeda berikut, Pemirsa. Ya, Pemirsa kembali di Polri Presisi bersama saya, Celia Aleksandra, tentunya dengan narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini, ada Pak Agus, Pak Wayu, dan juga Ibu Devi pada pagi hari ini. Saya akan menuju ke Pak Agus kembali, Pak. Silahkan. Pak, pengawasan melekat mencakup pada lima aspek utama, yakni meliputi arahan, inspeksi, asistensi, supervisi, dan atau pemantauan serta evaluasi. Seperti apa sih sebenarnya penerapan secara konkretnya, Pak? Secara konkretnya begini, Jadi seperti Ibu tadi, Dr. Devi ucapkan bahwa tugas Polri sesuai pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian sebagai pembimbing masyarakat, pengayom, pelindung, dan terakhirnya peneraka hukum, disinilah mengutamakannya adalah pembimbingan pelayanan kepada masyarakat. Penerakaan hukum represif pada diposisikan paling akhir jika itu memang diperlukan. Kemudian tadi sebutkan tentang pandemi COVID-19, polisi ikut di dalamnya. Sehingga memang kita melekat di setiap kegiatan di situ ada polisi. Dan untuk pengawasan, pengawasan dari propam, setiap event itu ada. Ada propam yang memang melekat di situ. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah masukan dari masyarakat. Sehingga kita ini membuka seluas-luasnya dengan perkembangan teknologi ini, sehingga ada WA Yanduan. Karena pengguna WA kan di atas 100 juta di Indonesia ini. Jadi Bapak Kapolri sampaikan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik, masukan, dan ini bagian dari kontrol sosial yang luar biasa. Dan tentunya dengan adanya kita buka aplikasi, kita buka tentang WA Yanduan, masyarakat bisa mengakses. Ini ada polisi tingkahnya seperti ini. Ini ada polisi pemeras di jalan. Ini ada polisi melakukan perbuatan yang tidak ada keluhan dalam pelayanan. Ini begitu cepatnya sehingga kita propam sebagai pembantu pimpinan Bapak Kapolri melaksanakan penertiban kita harus welcome. Dan tentunya tidak hanya menampung, tapi juga respon dengan cepat untuk menangani ini. Karena bahwa untuk kritik, ini harus jadi obat, ataupun untuk kemajuan. Dengan tidak alergi terhadap kritik, masukan-masukan apapun dari masyarakat, kita terima untuk kebaikan, kita laksanakan. Ini bagian dari kontrol dari masyarakat. Untuk yang pimpinan waskat, ini kita akan melihat, kalau itu pelanggaran atau permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat itu, karena pimpinannya, pimpinannya pun nanti ada sanksi. Tapi kalau itu dilakukan oleh individu, individu-individu itu, itulah yang nanti akan kena etika keberi-berihan di kode etik. Di Perpol 7, itu ada empat etika. Satu adalah etika kenegaraan, dua etika kelembagaan, tiga etika kemasyarakatan, dan keempat etika keberbadian. Tentang waskat ini maksudnya di etika kelembagaan, antara atasan dan bawahan. Pada pasal lima, itu ada kewajiban atasan, kewajiban bawahan. Pasal sepuluh, larangan atasan, larangan bawahan. Ini juga mengadopsi perkap nomor dua, tahun 2022, tentang pengawasan melekat. Sehingga ada kewajiban atasan yang harus dilaksanakan, tentu saja, terutama memberikan keteladanan yang utama. Teladanan, memberikan arahan, pembimbingan, sampai dengan asistensi, supervisi, monitoring. Jika itu sudah dilaksanakan, ternyata ada hal-hal yang dilakukan oleh anak buah, itu menjawab anak buah. Tetapi jika pimpinannya tidak memberikan, tadi, membiarkan, ataupun tidak memberikan pengawasan, pimpinannya yang nanti akan kena sanksi. Selain anak buahnya kena sanksi, pimpinan yang tidak memberikan arahan, itu akan kena sanksi juga. Itu diatur dalam norma, hukum yang ada. Sehingga tentunya kita saling menjaga, yang utama adalah tadi, yang kontrol dari sosial, dari masyarakat, dari SM, dari lembaga-lembaga lain, seperti Komponas, Brio ini, Ombudsman, Komnasam ini, kita saling sinergi terus. Inilah yang membuat kita, dalam berlindak, berusaha sesuai dengan role yang ada, karena memang ada CCTV banyak. CCTV itu dari lembaga, dari kerindikan sosial, dari ini. Inilah yang kita buka, sehingga ada sarana, pengaduan masyarakat, jika ada keluhan polisi. Sangat terbuka kita. Ini arahan Bapak Kapolri, dalam rangka, Polri menuju presisi, Polri yang presisi, sehingga penjabarannya adalah, dengan membuka layanan IT tadi, WI Anduan, kemudian juga, kita tidak ada diri terhadap kritik. Oke, menarik sekali Pak, karena ada sinergritas antara, Polri dan juga Komponas, saya akan coba tanyakan kepada Pak Wayu. Pak Wayu, apa sebenarnya tantangan, yang dihadapi Polri, dalam kaitannya dengan pelaksanaan penguasan, melekat berorientasi publik ini Pak? Terima kasih. Jadi, posisi ProPAM ini kan, mengawasi profesionalisme, dalam hal profesi. Sehingga, memang, tugasnya berat, karena tugas ProPAM, salah satunya adalah, menjaga marwah dari Polri. Sebagai pelindung, pekayaan pelayanan ini, harus dijaga. Nah, kami lihat, Komponas, tantangan apa yang paling, paling mendasar? Beberapa survei menunjukkan, setelah kita, kita, kita kumpulkan beberapa hasil, penelitian kita, karena kami melakukan juga beberapa riset, rupanya, publik itu menginginkan, andanya, integritas profesional, jadi profesionalisme, dengan integritas yang kuat. Nah, setelah kita list, apa saja yang, dimawai oleh publik, yang pertama, ternyata, keinginan publik untuk, anggota polisi itu, profesional, pada kompetensinya. Baik itu, di fungsi SERSE, fungsi Lantas, fungsi Intel, fungsi Sabela, dan lain-lainnya. Yang kedua, ini yang menarik, mereka berharap, tidak ada korupsi. Yang ketiga, tidak ada, tidak arogan. Jadi, tiga hal ini, setiap service selalu muncul itu, kompetensi, tidak korupsi, tidak arogan. Nah, sehingga, ini tantangan. Kalau kita pelajari, hasil kami di Komponas, setiap hari, rata-rata menerima juga pengaduan, sehari itu, 10 sampai 20 laporan, per hari. Nah, setelah kita lihat bahwa, ternyata memang, total masyarakat berbeda. Era sekarang ini, masyarakat itu, ingin polisi ini, pokoknya apa yang dimaui, bisa dipenuhi. Nah, sehingga, itu harus dijawab dengan, pengawasan yang tegas, yang jelas, yang terukur. Artinya terukur itu, ada punishment, tapi juga ada reward. Sehingga, seseorang itu menjadi, menjadi jelas. Tantangan tiga, ini saya kira, kompetensi, tidak korupsi, tidak arugan. Ini hasil riset, saya kira harus menjadi, setidaknya menjadi pegangan, karena publik menginginkan itu. Oke. Kalau misalnya, dari Ibu Devi sendiri, sejauh ini, apa yang diharapkan masyarakat, terhadap institusi Polri, dan kemudian, akhirnya bisa terwujud, dengan program pengawasan melekat ini? Nah, ini tadi menarik, bagaimana disampaikan, bahwa, kepolisian sudah membuka, saluran pengaduan, sebagai salah satu jalan, pengawasan tanpa batas, tanpa jarak dengan masyarakat. Apalagi, sejak 20 tahun terakhir, kita tahu, teknologi digital, memungkinkan, siapapun masyarakat, juga terlibat dalam pengawasan, setiap individu, dari organisasi manapun, termasuk kepolisian. Nah, menurut saya, kita perlu lagi-lagi, apresiasi kepolisian kita. Kenapa? Karena dalam, literatur-literatur modern, terkait dengan, aksi-aksi korporasi dunia, bahkan seperti, Google, bahkan dalam sebuah jurnal, tahun 2013, menunjukkan bahkan, perusahaan-perusahaan, besar dunia saja, itu dengan sengaja, dengan serius, gitu ya, untuk menutup akun, atau komen-komen negatif. Sedangkan kita lihat, kepolisian kita, paling tidak, di bawah kepemimpinan Pak Listio, itu mau dalam badai, organisasi apapun, badai pandemi, dan sebagainya, gitu ya, masyarakat dibiarkan, untuk dengan bebas, menyampaikan keluhan, masukan, hasrat, dan apapun, yang dirasakan masyarakat. Nah, ini satu, satu terobosan, yang bahkan, menurut, hemat kami, dan berbasis penelitian, itu sesuatu yang, di luar kebiasaan, bahkan korporasi global. Jadi artinya, sangat menarik ya, Bu Devi ya, pembahasan kita ini, semakin, semakin saya potong dulu, mohon maaf, karena kita akan cepat, tajakan lagi nih, sama Pak Agus. Pak, sebenarnya bagaimana efektivitas, waskat, dalam mencegah terjadinya pelanggaran, oleh anggota, sendiri Pak? Untuk waskat, efektivitasnya, sangat, sangat penting, sangat efektif, sangat, sangat, diperlukan memang, untuk waskat. Pengaruh pimpinan, ini sangat tinggi. Dalam penanganan, pelanggaran kode etik, se-Indonesia, jumlahnya cukup, ya, kalau dihitungkan, dengan jumlah personel Polri, 3, 450-an ribu, dengan pelanggaran, kurang lebih, 5 ribu personel, itu, itu 0,01 sebenarnya. Tapi kalau dilihat, dari materi pelanggarannya, wujud perbuatannya, etika kelembagaan, yang mengetuaskan, itu paling kecil. Yang paling banyak, adalah etika keberbadian. Mulai dari, pemerasan misalnya, penyalahgunaan pemenang, itu masuk ke etika kelembagaan, KDRT, perselingkuhan, narkoba, ini yang banyak. Sehingga, di etika kelembagaan, ini adalah, termasuk yang, tidak pada posisi yang di atas. Sehingga, peran waskat, pimpinan-pimpinan, sangat diperlukan di sini, terkait dengan, pelaksanaan tugas. Waskat ini, dalam perkab nomor 2, ini adalah tentang, pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas, terdeteksi, ada laporannya, sampai akhir monitoring. Tetapi, kemudian, untuk kehidupan sehari-hari, ini kan personel Polri juga, manusia biasa juga. Ada seberlaku pejabat Polri, ada saat melaksana kegiatan sehari-hari di rumah, atau keingetan sendiri. Di sinilah kode etik, di sinilah kode etik harus melekat di dalam diri seluruh personel Polri. Kalau diperpon disebutkan adalah seluruh pejabat Polri, dari pangkat rendah sampai ratas. Ini adalah itu. Dan ini diatur dalam kode etik. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, semua harus berpegangan pada kode etik Polri. Dan kita, arahan Bapak Kapolri, Pak Kadi Perupam, selalu menyampaikan, sosialisasi ini, seluruh PODA ada di peanggaran untuk melaksanakan sosialisasi. Harus sampai kepada unit terkecil, POSPOL, POSEC, Polres, itu harus mengetahui tentang kode etik profesi Polri ini. Oke. Sangat menarik, Pak. Saya mau tanya satu hal lagi ke Bapak, karena, tapi kita akan bahas itu usaha jadah berikut ini, Pak Pirsah, karena kita masih akan membahas mengenai mengoptimalisasi pengawasan pelekat di program Polri, melakukan inovasi dengan meluncurkan WA Yanduan, seperti yang disampaikan tadi, Pak, usaha jadah berikut ini, tetap di Polri Presisi bersama dengan saya, Pak Pirsah. Ya, Pak Pirsah, kembali di Polri Presisi bersama saya, Selly Aleksandra. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya akan ke Pak Agus kembali. Pak Divisi Propam mengembangkan inovasi Propam Integrated System. Apa yang dimaksud dengan Propam Integrated System ini, Pak? Dan bagaimana sistem kerjanya? Sebelum masuk ke PIS, yaitu Propam Integrated System, kita akan sampaikan dulu bahwa, ini bagian dari Dumas nanti. Dumas, untuk saat ini ada hal yang baru, yaitu Perpol nomor 2 tahun 2024. Lending sektor ini adalah, Bapak Itwasum di sini, jadi Dumas Polri itu dikelola, harapannya nanti satu pintu, harus satu pintu. Kemudian, cara Dumas Polri ini bisa datang langsung, bisa tidak langsung. Jadi, dalam materi, Perpol nomor 2 tahun 2024, pengelolaan Dumas di lingkungan Polri. Kalau datang langsung, bisa menyampaikan langsung ke, tempat-tempat pelayanan Polri, untuk menyampaikan Dumas. Kemudian, kalau tidak langsung, bisa persurat, ataupun bantuan elektronik. Bantuan elektronik bisa, kalau tadi persurat, kita kirim ke bagian pengaduan, di Itwasum nanti akan disalurkan, atau bagian pengaduan Propam Polri, bagian duan Propam Polri, ada di Pospori juga, atau di Polda-Polda, juga ada, dan di Pores juga ada. Ini adalah yang datang langsung. Yang tidak langsung, persurat. Berikutnya, bantuan elektronik. Salah satu cara, menjawab, tadi menjabarkan arahan Bapak Kapori, untuk kita tidak alergi kritik, dan juga penjabaran dari Polri, menuju Polri presisi, menuju pelayanan publik yang baik, kita, Pak Kadipropam, membuka pelayanan WA Yanduan. Jadi, dari 100 juta lebih, pengguna aktif WhatsApp, di Indonesia, ini ditampung, karena kalau untuk download, 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 kan biasanya, agak enggan kita ini. Tapi dengan WhatsApp, kita bisa masuk ke pengaduan. Cukup dengan barcode, barcode tersebut, masyarakat bisa menyampaikan, keluhan apa di polisi, nanti akan diverifikasi, dengan data KTP, kemudian bahwa, betul pengaduan ini, tidak, palsu, sehingga kita tidak lanjuti. untuk mendukung itu, ada PIS, yaitu, Propam Integrated System. Inilah platform, yang ada untuk menyatukan, integrasi, di dalam Satkar, di Propam Mabes Bauri. Karena di Mabes Bauri itu, setelah masuk, Yanduan ke, bagi Yanduan, akan turun, bisa ke, Biro Paminal, Biro Wapro, Biro Propos, ataupun ke Rehab, menanyakan, tentang, putusan, sidang, segala macam, itu bisa. Dan sistem ini, diintegrasikan dalam, Propam Integrated System. Ini adalah mendukung, kegiatan pelayanan, WI Yanduan tadi. Sehingga harapannya, dengan data, semua master terintegrit, satu, menjadi, ini, dengan bantuan teknologi, pimpinan akan lebih cepat tahu, Dumas-Dumas ini, berapa jumlahnya, materinya tentang apa, sehingga juga bisa, dengan cepat, mengambil keputusan. Di satu sisi, apabila pendumas ini, menanyakan, bagaimana perkembangan, kasus saya, ini, ini tidak lagi bingung, kemana ini, pintunya kemana, cukup di WI tersebut, nanti akan ada, ini bagian, yang masih di Biro Paminal, ini sudah, di Biro Provos, atau di Biro Waprof, ini SP2 HP, dengan cepat, kita bisa jawab. Inilah bahwa, tidak hanya membuka, tapi kita juga memberikan gift, take and give lah, apa yang menjadi keluhan, kita segera jawab. Kalau keluhan hanya menambung saja, kan tidak ada jawaban ini. Oke, baik Pak, sangat menarik Pak, tapi saya coba ke Pak Wayu kembali. Pak Wayu, bagaimana Kompolnas, melihat inovasi-inovasi, oleh divisi Propam, Polri, bisa menunjang pengawasan melekat ini Pak? Iya, sekarang ini kan era digital, kemudian, kalau kita lihat statistik, populasi di Indonesia, pada usia produktif, itu mayoritas kan pada gen Z, dan milenial. Mereka ini, beda dengan era zaman saya dulu, di mana mereka inginnya cepat, praktis, tapi langsung bisa menyelesaikan masalah, dan solusi yang paling tepat, ya menggunakan teknologi. Propam, saya kira, sangat adaptif, dengan teknologi yang berkembang, maka mulai yang paling sederhana, seperti WhatsApp, sederhana, sampai yang agak ribet, itu dilakukan, karena, pengalaman kami juga di Kompolnas, bahwa, masyarakat itu, ada yang, sudah melek teknologi, tapi ada yang tidak, dan itu semua harus diakomodir, sehingga menurut saya, beberapa model itu, memang ada yang kritiku, ini sudah jaman era, sekarang kok masih ada, yang masih model manual, masih terima pengaduan, tapi itu problem kita, masyarakat kita ini kan, beda dengan masyarakat yang secara homogen, sudah, sudah bagus, menurutkan Jepang, Korea, kita ini kan ada yang, sangat, kalau kita pakai, pakai ABC, yang C, minus itu banyak, yang A+, juga banyak, nah ini kan masih, masih, apa, sangat, 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 apa, sangat lebar sekali jaraknya, dan, dalam caratan kami, bahwa, apa yang menjadi pengaduan publik itu, lebih banyak, karena persepsi, jadi, ukurannya publik adalah, saya ini, sudah dilayani atau belum, saya ini puas atau belum, karena persepsi, maka sangat tergantung dari, latar belakang dari publik, pendidikannya, kemudian, berkonekonomi, nah, polisi, menghadapi seperti ini, tidak bisa menyerlegamkan semua, nah, perpol yang baru, DUMAS ini, sudah diatur sedemikian, terupa, sedemikian rigid, sehingga, segala aspirasi itu bisa masuk, saya kira, langkah-langkah teknologi itu, salah satu cara, sekarang ini, ada, 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 penilaian yang liru, bahwa, digital, digitalisasi itu adalah aplikasi, bukan, digitalisasi itu adalah cara berpikir, bagaimana cara berpikir, sesuatu itu menjadi lebih praktis, lebih dinamis, kemudian, lebih substantif, dan itulah yang dilakukan oleh Prof. PAM, saya kira, langkah-langkah ini menjadi, menjadi, apa, menjadi, harus kita apresiasi, karena cara inilah, mempercepat, memperpendek jala, antara harapan masyarakat, yang tadinya jauh, menjadi semakin dekat, kemudian, dengan dekat, pengambilan keputusan, juga semakin cepat, dengan pengambilan keputusan, yang sangat cepat, maka, harapannya, kepuasan publik, semakin meningkat. Oke, baik Pak, saya akan ke Bu Devi, pengamat sosial, Bu Devi, bagaimana Anda melihat, inovasi, WA Yanduan, yang sudah dijelaskan tadi, dan, program integrated system, dan WA Yanduan tadi, WA Yanduan, program presisi ini, dapat berbanding lurus, dengan meningkatnya, kepercayaan masyarakat, terhadap Polri. Ya, kalau kita mengukur, tingkat kepercayaan, tentu saja, kita harus menggunakan, pengukuran yang objektif, yang bahkan, sudah dilakukan, oleh teman-teman, periset, yang kita tahu, kredibilitasnya, dapat dipertanggungjawabkan. Dari 2021, 2022, 2023, dan seterusnya, kita lihat, bagaimana, sekali lagi, ketika, ada, apa namanya, gempa bumi reputasi, gitu ya, tetap saja, masyarakat menaruh, kepercayaan pada, kepolisian. Sederhana, ini persoalan komunikasi, yang artinya, tadi, bagaimana, kepolisian, membuka semua keran, untuk memastikan, tidak ada, satupun sumbatan, bagi masyarakat. Ingat, kehidupan digital itu, adalah rezim kecepatan. Kadang-kadang, bukan persoalan ketepatan, apakah persoalan saya diselesaikan, tapi ketika, apa namanya, indera saya, paling tidak, indera jempol saya, merasakan, bahwa kepolisian, serius, minimal menjawab, itu saja, secara teoritis, itu sudah membuat, masyarakat, terobati 50%, gitu kan. Nah, ini satu proses, yang bahkan sekali lagi menarik, bagaimana, korporasi-korporasi saja, masih tertati-tatih, melakukan itu. Karena kan, ada stigma, bahwa, yang namanya, government, di seluruh dunia, itu dianggap, tanda kutip, jauh lebih tertinggal, dibandingkan korporasi, misalnya. Tapi dalam hal ini, dalam konteks komunikasi publik, kepolisian kita, justru sebenarnya, salah satu yang menjadi model. Karena tadi, keterbukaannya, kecepatannya, kalau bicara persoalan, apalagi yang urusannya dengan hukum, memang tentu saja, tidak mudah. Karena itu, ada urusan dengan, rasa keadilan, dan setiap orang, pasti merasa dirinya, yang harus diutamakan. Tapi, poin di mana, kemudian, masyarakat disentuh langsung, disapa dengan nyata, itu satu proses yang, sekali lagi, kita perlu belajar, sebenarnya, dari teman-teman Polri. Bahkan, yang tadi saya sampaikan, bahwa, saluran sosial media, yang sangat, bukan lagi transparan, sangat, tanda kutip, telanjang, itu juga dihadirkan, sangat serius, oleh teman-teman Polri, tanpa ada satupun, apa namanya, upaya membatasi. Karena, saya tidak akan sebut, nama perusahaan, yang sangat kaya raya di dunia, yang bahkan menutup, akunnya, karena netizen Indonesia, yang begitu, apa namanya, agresif, itu mereka menutup. Polri dalam hal ini, sebagai bagian dari negara, tidak menutup sama sekali. Ini satu, satu, apa namanya, pengukuran kualitatif, yang kita bisa lihat nyata, di, yang siapapun, tidak bisa menutupi fakta itu. Nah, ini satu proses, yang harapannya tentu, bisa terus diimbangi, dengan peningkatan penyelesaian kasusnya. Yang mana, kalau lagi-lagi kita ambil, kota yang paling kompleks Jakarta, kita tahu setiap tahun, ada peningkatan lah, apa namanya, crime clearance gitu ya, bagaimana penyelesaian kasus-kasus. Jadi, artinya, sudah berjalan secara paralel, antara tim komunikasi, yang memang berbasis pengawasan melekat tadi, dengan praktik penyelesaian, kasus-kasus masyarakat. Oke, Mbak, kita tahan dulu, karena perbincangan kita semakin menarik, usai jeda, Polri Presisi akan kembali, untuk Anda Pemirsa. Ya, kembali di Polri Presisi, saya langsung ke Pak Agus, kembali lagi Pak, pengawasan melekat juga melibatkan evaluasi terhadap sistem dan prosedur di setiap unit kepolisian. Pak, bagaimana evaluasi pengawasan melekat ini dijalankan Pak? Baik, untuk evaluasi melekat ini dijalankan, kita ulang kembali, bahwa untuk pengawasan melekat itu, sektornya itu Asum, kemudian dari Wasidik, dan Dipropampori, ini yang utama. Sehingga, kalau kita melakukan evaluasi, tentunya dari masyarakat seperti apa menilainya. Kalau kita menilai diri sendiri, itu namanya, wah ini pembohong ini. Kalau dari tim Itwasum, Wasidik Baris Krim, Dipropampor Gerak, untuk melihat, mensurvei masyarakat, nanti hasilnya bagus, ini pasti bohong ini. Oleh karena itu, dari tim pengawas melekat dari Mabes Polri, ini bekerjasama dengan independen, lembaga independen, dari 2023 lalu, 2023, dengan Lidbang Kompas. Lidbang Kompas timnya melaksanakan survei secara independen, kita tidak mengaruhi seperti apa. Karena memang ini menjadi harapan kita, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Polri ini, terhadap pelayanan masyarakat, seperti apa hasilnya. Biarlah, dari tim yang menilai, sehingga nanti kekurangannya apa, kita akan perbaiki. Menindaklanjuti arahan 1 Juli 2023, Bapak Kapolri, mohon maaf jika pelayanan Polri kurang baik, namun kita tidak alir kritik, seperti tadi Ibu Dr. Devi menyampaikan bahwa jangan ada sumbatan lah, sumbatan, kontrol masyarakat, jangan ada sumbatan. Sehingga kita terus bekerja, Bapak Kapolri arahkan terus kepada seluruh jajaran, dan kita untuk menilai itu, biarlah masyarakat yang menilai. Akhirnya Lidbang Kompas bergerak apa ini. Dan pada Desember lalu, itu ada hasilnya. Jadi bukan dari hasil tim Itwasum, tim Dipropam, tim Bareskrim, tapi tim Lidbang Kompas yang akhirnya ada hasilnya bahwa pelayanan terhadap kepolisian, ini ada nilai 87,8%. Ini bahwa penilaian baik. Ya Alhamdulillah bersyukur kita semua di tubuh Polri bahwa pelayanan kita terhadap Polri, pelindungan kita diterima oleh masyarakat dari hasil survei tersebut. Dan itu dari evaluasinya. Ini juga ada lomba, lomba pengawasan melekat, dikemas dalam lomba waskat. Lomba waskat itu mengetahui kepedulian para keempatan-keempatan, kepala-kepala satuan wilayah dari mulai poda, Polres, Posek, ini seperti apa? Ini kita kemas di situ. Ini adalah lomba yang menilai adalah masyarakat sendiri. Jadi kita bisa mendapatkan siapa yang juara lomba waskat ini. Ini adalah untuk kompetensi tiap tahun akan kita adakan. Baik Pak, saya akan coba ke Pak Wayu. Pak Wayu, nilai-nilai apa saja yang menjadi masukan kompol Nas dalam pengawasan melekat agar kepercayaan publik terus terjaga Pak? Terima kasih. Jadi tadi disebutkan kepercayaan publik. ini memang unik tetapi realita. Bahwa kalau kita bicara mengenai indikator profesional kinerja itu ada ukurannya sesuai dengan standar kinerja. Tetapi khusus untuk Polri itu tidak bisa sendiri. Itu harus digabung lagi dengan hasil kepercayaan publik di mana di situ persepsi. Jadi karena ini harus digabung maka tugas program memang sangat berat. Karena program ini kan harus menjaga agar marwah Polri ini terjaga. Kami komponas itu tugasnya sesuai dengan undang-undang menjadikan Polri ini profesional dan mandiri. Ini nyambung dan dari hasil pantuan kami dan dari hasil diskusi kami yang paling penting adalah keteladanan. Nilai-nilai itu jadi penting. Nilai keteladanan itu di Polri sebetulnya cukup dikemas dengan adanya doktrin tribrata dan catur prastia. Dua inilah yang menderita tugasnya ketika ini sudah dijaga dengan baik kemudian ada role model keteladanan maka anggota ini akan bisa mengikuti apa yang dimayu oleh pimpinan. Ini konteks pengasaran melekat. Karena kalau komandanya pimpinannya atasannya itu tidak bisa diteradani anggota nggak harus baik. Sementara maskat itu kan dari level atas sampai bawah. Jadi menjadi sangat penting menurut kami nilai-nilai keteradanan tadi. Apa kebetulannya? Ya keteradanan sesuai dengan tribrata tetapi secara universal sesuai dengan undang-undang bisa melindungi bisa mengayomi bisa melayani. Ini unik perlu saya sampaikan saya kebetulan bidang studi yang saya dalami bicara soal governance itu kalau bicara doktrin polisi di dunia itu hanya dua to serve and to protect. Tapi di Indonesia ditambah satu lagi mengayomi yang tidak ada bahasa bahasa Inggrisnya mengayomi ini berarti soal rasa soal rasa ini lah saya kira soal rasa itu baru muncul kalau ada teradanan. Oke baik Pak Wayu saya akan kembali ke Pak Agus. Pak Agus selain melakukan pengawasan secara internal divisi propam polri juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal dengan pihak mana saja Pak dan seperti apa kerjasama yang dilakukan? Baik terima kasih jadi kalau kerjasama ini tentunya dengan sebelah kami Pak Komponas ini tadi di propam itu selalu sinergi berbagi masukan dengan Komponas ataupun juga bertanya Pak Komponas ada masukan apa terhadap polri ada permasalahan apa ini dengan Komponas yang kedua dengan ombudsman dengan beliau-beliau di ombudsman kita juga selain komunikasi dan rapat bersama Komnas HAM juga ini selalu sharing termasuk masyarakat kan secara umum ini kita terima tapi kita tampung kita berikan jawabannya kemudian dengan lembaga-lembaga Komponas Komnas HAM kemudian ombudsman kita selalu kemudian di luar itu dengan TNI jadi Bapak Kadi Propham dengan PUSPOM K PUSPOM TNI PUSPOM TNI AD PUSPOM TNI AL PUSPOM TNI AU kita selalu sinergi selalu berbagi apalagi apalagi bila dengan kita sudah solid apabila ada terjadi permasalahan di bawah di lapangan ini kita bisa langsung komunikasi sampai juga kita buat grup WA dengan beliau-beliau dari TNI baik PUSPOM TNI sendiri PUSPOM AD AL AU ini jika ada permasalahan-permasalahan dan ini dengan cepat kita bisa sinergikan untuk kita mengatasi permasalahan tersebut ini sehingga dengan selain dengan lembaga Komunas Komunas Sam Ombudsman dengan senior-senior dan Komandan TNI kita selalu sinergikan inilah kita saling untuk solid untuk mencari solusi yang tepat dan semoga tidak ada permasalahan apapun oke saya akan ke Bu Devi Bu Devi ini bagaimana kemudian dari kita lihat adalah dari survei Litbang Kompas ini menyebutkan rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri ini sudah sebesar 87,8% bagaimana kaitannya dengan pengawasan melekat boleh dijelaskan mungkin kalau misalnya dilihat saat ini ini bagaimana sejauh mana masyarakat membutuhkan transparansi dalam pelaksanaan tugas kepolusian kalau kita lihat dari survei yang sudah 87% ini ya kalau dari tahun 80-an ada sebuah teori yang menarik yang sampai hari ini masih relevan bahwa manusia itu dalam berkomunikasi ternyata yang paling didengar dan dirasakan kalau tadi beliau sampaikan dihayati adalah bukan persoalan apa yang dikatakan atau apa yang ditulis tapi gestur nah gestur ini yang sekarang bahkan sudah dilakukan oleh kepolisian dengan memfasilitasi teknologi-teknologi terkini karena apa sekali lagi manusia itu adalah makhluk yang sangat sensitif dengan panca indranya manusia hanya ingin mendengar apa ingin mereka dengar hanya ingin melihat apa ingin mereka lihat nah inilah yang diberikan oleh teman-teman poli dalam arti bahwa slogan 3M tadi melayani mengayomi dan menjaga tadi itu bukan hanya sekedar slogan tapi tadi dalam berbagai aksi bukan hanya dalam konteks bencana bahkan dalam hal-hal yang tadi di dunia polisi-polisi dunia tidak melakukan itu di Indonesia layaknya sebuah teori yang dikeluarkan 2016 oleh teman-teman di Barat bahwa sosok polisi itu selalu diharapkan menjadi sosok yang superman dia harus bijaksana seperti Nabi dia harus baik seperti Malekat dia harus kuat seperti Samson itu sebenarnya contoh paling realnya justru ada di Indonesia nah ini satu-satu hal yang menjawab walaupun netizen kita terkenal sebagai penduduk digital paling cerewet di dunia dan itu semua organisasi merasakan termasuk polisian tapi kenapa responnya terhadap kepolisian itu tetap baik karena tadi satu keterbukaan teman-teman kepolisian yang tetap menampung tidak membatasi dan kemudian satu persatu mengurai karena memang tidak semua persoalan bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat tapi ternyata itu cocok dengan teori yang sudah lebih dari hampir 50 tahun yang tetap dijalankan oleh teman-teman kepolisian yang menjawab yang sebaiknya semua organisasi baik itu public maupun private di Indonesia juga menjalankan itu karena pada akhirnya kalau kita kemudian apa namanya membuka diri ujungnya reputasi itu hanya bisa diraih ketika masyarakat percaya percaya itu apa kalau kita berinteraksi kalau kita membangun jarak yang pepatah lama tidak kenal maka tidak sayang itu akan terjadi karena ketika dekat walaupun ngomel orang tetap merasa bahwa oh saya diterima ketika dia diterima ketika kepolisian membutuhkan bantuan dan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar masyarakat tetap mau hadir bersama-sama kepolisian inilah yang menjawab kenapa Indonesia terus-menerus bisa melewati berbagai apa namanya angin topan dunia salah satunya pandemi, krisis dan lain-lain oke siap Bu Devi makin semakin menarik perbincangan kita pada hari ini usai jeda kami akan kembali untuk Anda Pemirsa ya Pemirsa kembali di Polri Presisi kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi Pak oke saya akan ke Pak Agus lebih dahulu Pak Agus keberhasilan fungsi pengawasan belekat dari divisi Propam terlihat dari hasil survei Litbang Kompas pada Desember 2023 lalu yang menyebutkan rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebesar 87,8% bagaimana divisi Propam Polri berjikapi hasil yang telah dicapai tersebut satu kata Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan yang Mbak Kuasa sempat Polri terpuru pada posisi di bawah 50% tahun 2022 namun sekarang dengan bisa 87,8% ini kita bersyukur dan akan terus kita tingkatkan bukan berarti terus sombong jumawa bahwa wah sudah 87,5% ini sudah baik belum tetap kita tidak ada sumbatan dari masyarakat keluhan-keluhan segala macam kritik tetap akan kita terima dan kita akan tingkatkan searaan Bapak akan di Propam tetap kita bertindak tegas namun tetap humanis dengan berbagai pihak pun humanis dengan di dalam internal pun juga humanis namun tetap tegas objektif sesuai fakta harapannya ke depan kita Polri menuju Polri yang presisi sesuai program Bapak Kapolri bisa tercapai oke saya akan ke Ibu Devi Ibu Devi faktor penting apa saja yang menjadikan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap profesionalitas Polri semakin tinggi tiga kah saya nyebutnya kedekatan kehangatan dan apakah akrapan dengan masyarakat salah satu program Pak Kapolri yang menarik adalah ada program Jumat Curhat yang itu satu program yang lagi-lagi menunjukkan bahwa bukan hanya di tataran dunia maya langitan tapi secara membumi polisi terorkestrasi dari Sabang sampai Merauke benar-benar duduk bareng ngeriung bareng dengan masyarakat silahkan mengomong apa saja dan itu menjadi sebuah ritual yang indah sebenarnya karena masyarakat Indonesia memang salah satu kearifan sosialnya adalah pertemuan fisik pertemuan langsung jadi Jumat Curhat yang sekarang kalau tidak salah diteruskan menjadi program polisi RW ini satu hal yang lagi-lagi menurut saya itu terobosan kita bisa cek di seluruh dunia sepertinya tidak ada program seperti itu yang artinya ini secara kultural apa namanya teman-teman Prokpam dengan pengawasan melekatnya sudah menumbuhkan semangat untuk tetap melestarikan kultur masyarakat kita secara struktural sistemnya sudah dibangun dengan sangat sistematis tapi juga secara instrumental semuanya disiapkan dengan baik dengan tambahan-tambahan update dari peralatan dan sebagainya jadi ya mengutip apa namanya slogan dari Bahrakan Pori Visvasca Rahmagola bahwa memang mudah-mudahan kepolisian kita tetap terus menjadi apa namanya pelindung bagi alam semesta karena Indonesia itu yang terjadi bukan hanya masyarakat yang dilindungi tapi juga alam semesta oke baik Bu Devi saya akan ke kembali ke Pak Wayu Pak Wayu bagaimana agar Polri bisa mempertahankan dan terus meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri Pak tadi kan disampaikan oleh Jenderal Agus 2002 kita drop ada kasus durian 3 kasus kanjuruan kemudian kasus pimpinan jual-jual narkoba itu betul drop lalu bisa naik mengapa naik karena propah menjalankan fungsinya menjaga marwah dengan membangun dan melestarikan budaya organisasi nah ini harus dijaga agak stabil maka apa stamina ini harus dijaga stamina apa satu profesional dua integritas kemudian tiga harus sadar bahwa memang sebagai anggota Polri itu niatnya memang menjadi pelindung pengayam atau pelan masyarakat ketika niat itu kemudian berubah menjadi niat lain maka kinerja pasti akan dinilikan publik nilai kinerja itu bukan dari hasil tapi dari rasa tadi maka ini menjadi penting stamina ini harus jadi penting dan stamina ini harus dijaga melalui apa budaya organisasi melalui ada reward ada punishment ketika ini dikombinasi dengan baik pasti kinerja ini akan stabil terus jadi yang sudah drop naik ini jangan sampai turun lagi harus 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 apa endurance kalau orang bicara soal ini soal apa balapan mobil itu kan harus stamina-nya di situ saya akan pertanyaan terakhir untuk ketiga darah sumber dari Pak Agus Pak Wayu kemudian Bu Devi dalam mewujudkan Polri yang presisi apa harapan ke depan terkait dengan peran dan fungsi divisi program Polri khususnya dengan pengoptimalisasian pengawasan melengkap dari Pak Agus dulu terlebih dahulu terima kasih kalau melihat tadi survei Lidpang Kompasnya 87% lebih ini kan ada survei kenapa ada apa yang perlu ditingkatkan kalau kan 100 berarti masih ada yang kurang ada 3 hal yang kurang dari ditemuan dari Lidpang survei Lidpang Kompas ini dan ini menjadikan kita untuk perbaikan ke depan dari mulai reformulasi Perkap 02 Perkap Paskat ini untuk di rakuan pembenahan dan Bapak Irwasum sudah memberikan arahan kepada Tim Bokja ini sudah untuk kita sedang bahas untuk kita berikan meningkatkan harapannya pelayanan Polri ke depan makin baik dan kita tetap menerima masukan kritik dari masyarakat dan Polri menuju presisi program Bapak Kapolri tercapai kalau Pak Wayu silahkan Pak jadi tugas utama polisi seluruh dunia termasuk Polri adalah menjaga peradaban menjadikan orang itu beradab dengan ada pengaturan perilaku hukum dan sebagainya propam menjaga agar para pelaku para polisi ini bisa setia dengan marwahnya dengan semangatnya kemudian tadi doktrin teribatat terpastia sehingga harapan kami tugas mulia dari program salah satunya menjaga marwah Polri ini harus dipertahankan karena itulah masyarakat akan respect pada Polri masyarakat akan mendukung dengan memberikan kepercayaan penuh kalau teman-teman Polri juga bisa menjaga marwahnya dengan apa dengan tadi sudah banyak saya sebutkan saya kira ketika tributan satu pola setiap dijalankan marwah itu akan terjaga dan itu tugasnya propam kalau dari Ibu Devi sendiri bagaimana kalau kita bedah setiap tahun dari hasil survei teman-teman independen tadi ada hal yang menarik kalau dibedah lebih dalam kepercayaan masyarakat jauh lebih tinggi apakah antara penegakan atau pencegahan ternyata yang menyumbang pada angka besar tadi justru pada aspek pencegahan disinilah sebenarnya ukuran kesuksesan teman-teman kepolisian artinya terutama propam adalah sudah berhasil mengimunisasi setiap diri dari insan pori untuk bukan justru masuk pada ujung dimana orang sudah melakukan kejahatan tapi dalam proses pencegahan-pencegahan ini yang kita lihat bagaimana patroli di kita begitu baik itu patroli di darat di laut di udara itu begitu ramah hangat dan menyenangkan inilah yang kemudian menjadi warna dan wajah pori yang sesungguhnya saya harap ini bisa terus dilakukan dan bahkan organisasi-organisasi ayo sama-sama kita belajar dari teman-teman kepolisian oke sangat menarik terima kasih Bu Devi Pak Agus dan juga Pak Wayu hari ini sudah menjelaskan dan juga mengedukasi masyarakat dan juga apapun tugas yang selama ini sudah dilakukan oleh propam polri nah Pak Pirsa Anda tadi menyaksikan polri presisi kita sudah selama satu jam kita berbincang mengenai presisi kemudian juga tugas propam yang sangat menarik ya sekian dan terima kasih Pak Pirsa Anda telah menyaksikan Anda telah menyaksikan polri presisi bersama dengan saya Selia Aleksandra dan sampai jumpa Pak Pirsa terima kasih Pak terima kasih terima kasih selamat menikmati